Paket ayam goreng seruneng Lejat mantap Memenuhi pesanan sebanyak 300 Seperti video sebelumnya Dan ini lanjutannya Dan lejat mantap akan berbagi Cara menggoreng ayam seruneng Ayam goreng seruneng Kita simak bersama-sama Cara penggorengannya Atau cara menggorengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan lejat mantap Yang selalu berbagi pengalaman Di seputar resep-resep masakan Dan ini bumbunya yang Sudah kemarin dibagikan Cara merebusnya Kita akan disini Berbagi cara menggorengnya Nah ini ayamnya sudah kita goreng Dan kita siapkan Minyak panas Ini dapurnya lejat mantap Sembraut Ini bagi masak nasi Langsung saja Kita untuk menggorengnya Karena minyaknya sudah panas Kita masukkan ayamnya Ini sudah direbus ya Dengan bumbu seruneng Yaitu pakai kelapa ya Nah disini Usahakan apinya yang panas ya Seperti ini Kalau sudah matang Bisa kelihatan warnanya Merah ya Agak merah Kemudian Nah seperti ini Kita angkat saja Jangan terlalu kering ya Warnanya sangat menarik nih Dagingnya sangat empuk Enak gurih ya Agak manis Nah kita goreng kembali Nah kita goreng kembali ya Terima kasih ini kita angkat lagi udah matang kita ambil videonya singkatnya saja ya karena kalau videonya sepenuhnya pasti terlalu panjang ini kita angkat kemudian di sini ada kelapanya ya Nah ini kelapa parut yang disatukan sama bumbu nih kita angkat nih warnanya menarik enak nih bumbunya kelapanya ya enak nih kemudian kita taburkan ke dalam daging yang sudah kita goreng nah kita taburkan begitulah seterusnya ya supaya eh nanti ada bumbu-bumbunya dilumuri dengan bumbu kelapa ini rasanya sangat enak sekali sahabat semuanya nah ini bersih udah anda enggak ada kelapanya kemudian kita masukkan kembali ayamnya karena belum selesai ya ini banyak ada 300 betong ya ini masukkan dan masukkan juga sama kelapanya ya nanti kelapanya kita saring dan masukkan kedalam ayam yang sudah digoreng jadi ayam gorengnya ada bumbu kelapanya ada bumbu kelapanya ya kelihatannya menarik enak rasanya boleh sahabat coba semuanya pembuatannya sangat simpel dan cara pembuatan cara merebusnya atau bumbunya sudah ada di video sebelumnya cara membuat ayam goreng serundeng ya Hai Nis lumayan haris juga ya ayam goreng seperti ini dan kita ambil singkatnya juga ya ini anggap sudah selesai ya karena masih banyak yang harus digoreng aromanya juga ini digorengnya sangat enak sekali nih aromanya jadi ada wanginya wangi-wangi wangi-wangi ayamnya terasa tercium di hidung nah ini bumbu kelapanya ya nah ini bumbu kelapanya ya seperti ini tetap beri kedalam ayam ya dan kita goreng dan goreng kembali sampai selesai nah itulah cara menggoreng ayam serundeng jadi semoga ada manfaatnya dan walaupun ke simpel singkat videonya tapi mudah-mudahan bisa dipahami untuk sahabat semuanya dan terima kasih kepada semoga kebaikan sahabat semuanya dibalas pulang dengan kebaikan dan selalu dimudahkan rezeki nya dilumpahkan rezeki nya semuanya pokoknya jadi itulah tadi yang lecet mantap bagikan ya cara menggoreng ayam serundeng nah itulah ya sekali lagi lecet mantap mengucapkan terima kasih dan tunggu video-video berikut lecet mantap yang memberi selalu berbagi pengalaman di seputar resep masakan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati